Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sejahtera untuk kita semua teman-teman Disini saya sudah lama tidak membuat sebuah video tentang cara membuat desain-desain Pada hari ini saya akan berbagi sedikit tutorial cara membuat sebuah desain motif seperti ini teman-teman Disini saya menggunakan sebuah software Arkham 2018 Dan caranya ini sangat mudah teman-teman Mudah dipahami dan sangat simple Bagi teman-teman sebelum menonton dan melanjutkan video ini Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman Dan juga jika kalian menukainya bisa kalian klik like Oke sebelum saya kita mulai Disini bagi teman-teman yang membutuhkan desain-desain seperti ini teman-teman Dekor-dekorasi atau kalian bisa custom bisa hubungi saya teman-teman Untuk file-file yang sudah jadi seperti ini sangat murah teman-teman Jika kalian membutuhkan bisa hubungi WA saya Nomor WA tertera di deskripsi video ini teman-teman Ini adalah contoh-contoh desain yang sudah jadi teman-teman Untuk sebuah ukir-ukiran Dan jika kalian mau custom juga bisa teman-teman cukup kalian kirim gambar ke WA saya 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 saja teman-teman Ini adalah motif-motif panel dinding Bagi contoh seperti ini Ini bisa kita terapkan Itu ya siasan dinding teman-teman Dan jika kalian Kalau ingin custom Bisa Dan pastinya kalian harus sabar teman-teman Karena saya harus membuatnya dulu Oke Sekarang kita mulai ke topik kita yang tadi teman-teman Gimana caranya membuat sebuah relief seperti ini teman-teman Ini bisa kita terapkan untuk pintu teman-teman Kombinasi dengan pintu Atau hiasan dinding Sebuah panel dinding teman-teman Nah langkah pertama kita adalah Kita harus mempunyai sebuah software namanya Arcam 2018 Seperti ini teman-teman Kita buka dulu softwarenya Langkah selanjutnya kita bisa membuat sebuah model baru teman-teman Disini kita masukkan ukuran yang sesuai yang kita inginkan Untuk motif Letak motif Tadi teman-teman Sebagai contoh saja Disini 650 mili Lebarnya dan tingginya adalah 2000 2000 teman-teman Oke Selanjutnya kita oke Oke setelah seperti ini Penampilannya Kita bisa menggunakan sebuah Fitur Tekstur Relief teman-teman Ini adalah sebuah fitur yang memudahkan kita membuat Sebuah tekstur Sebuah Relief Atau dasar-dasar Relief Untuk dasar teman-teman Biasanya digedongkan untuk tekstur Relief ini teman-teman Langkah selanjutnya Kita pilih Tekstur Relief Seperti ini Disini ada sebuah pilihan teman-teman Kita pastikan pilih yang Will Relief Fire ini teman-teman Karena kita akan Membuat Di ukuran yang kita Buat tadi teman-teman 650 Di Kali 2000 teman-teman Kalau kalian Ingin membuat Di bagian kotak tertentu saja Kalian bisa membuat dulu Vector teman-teman disini Kemudian kalian select Vector Jadi Relief ini tadi Akan cuma di dalam Vector tersebut Karena ini saya akan membuat Full disini teman-teman Di 2000 Ini Ini 2000 Dan ini 650 Teman-teman Jadi saya pilih yang Full layer Selanjutnya disini Kalian pilih yang Motifnya tadi Seperti ini teman-teman Kotak Dan dia Sistemnya Naik turun teman-teman Seperti ini Disini Turun Teman-teman Ini Agak naik Disini lagi turun Disini juga Naik Seperti itu teman-teman Takturnya Seperti ini Atau Seperti Anjaman Teman-teman Oke Kita kembali lagi Disini Kalian pilih yang Wave ini teman-teman Kemudian Kalian pilih Masukkan ukuran Disini Ini saya akan Ini adalah ukuran kotaknya Nanti teman-teman Perbandingan kotak itu Jika kalian Kotak kecil-kecilnya itu Membutuhkan 50 Misalkan 50 persegi Kalian disini Atau 5 cm Kalian disini Pilih 10 cm Gitu teman-teman Jadi Intinya adalah Perbandingannya 1 berbanding 2 Kalau kalian Ingin kotaknya 25 kali 25 Silahkan 2,5 cm Kali 2,5 cm Disini kalian Isi 50 Seperti itu Disini saya akan Makin 50 Jadi disini Saya akan Isi 100 Teman-teman Seperti ini Dan ini Bar Ini kita bikin 100% Ini harus 100% Kemudian disini Adalah ketinggian Atau relief timbulnya Disini saya isi Ketinggian 5 mili Saja teman-teman Oke Selanjutnya Bisa kita Jika kalian Mau mereview Bisa kalian Review dulu Seperti ini Ini akan muncul Teman-teman Seperti ini Nanti motifnya Seperti ini Teman-teman Kalau sudah Merasa Kalian cukup Bisa kalian Apply atau terapan Teman-teman Oke Seperti ini Seperti ini Teman-teman Sudah jadi Teman-teman Cunggu mudah Dan simple Teman-teman Bagi kalian Yang masih Pemula pun Pasti bisa Karena caranya Cuma seperti ini Aja teman-teman Kemudian bisa Kalian Set saja Bentuk STL Kemudian Dikonfirmasi Ke G-code Atau kalian bisa Buat g-code langsung Disini teman-teman Oke Begitu saja Teman-teman Tutorial dari saya Semoga video ini Bermanfaat Dan bagi teman-teman Yang membutuhkan Atau Ingin membuat Desain Kalian tidak bisa Bisa hubungi saya Teman-teman Saya Insya Allah Akan membantu Dan Kalau bisa Saya akan Bantu Oke teman-teman Yang mau custom Juga boleh Teman-teman Untuk harga Sangat bersahabat Begitu saja Tutorial dari saya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax